Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumbing Raka secara resmi mengubah nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Melansir infopublik.id, menurut Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, langkah ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital nasional, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung digitalisasi di seluruh Indonesia. Perubahan nama ini mengisyaratkan adanya political will yang kuat dari Kabinet Merah Putih untuk mempercepat transformasi digital, sehingga tema digital menjadi sangat penting dalam kementerian ini, jelasnya pada Selasa 22 Oktober 2024. Nezar menekankan bahwa salah satu fokus utama Kementerian Komdigi adalah memastikan setiap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah memiliki Computer Security Incident Response Team. Tim ini diharapkan mampu menjaga sistem digital nasional dari ancaman serangan siber yang semakin meningkat. Selain itu, Kementerian Komdigi juga berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur digital yang kuat dan meningkatkan pemanfaatan konektivitas digital guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%? Dengan memaksimalkan ekosistem digital yang ada untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, jelas Nezar. Di sisi lain, Wakil Menteri Komdigi, Anggaraka Prabowo, menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, digitalisasi akan memungkinkan pemerintah memiliki data yang akurat sehingga distribusi bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Lebih lanjut, Angga menegaskan bahwa dirinya bersama Wame Nezar Patria dan Menteri Komdigi Mutia Hafid akan bekerja sama secara sinergis untuk mencapai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia. Sebagai informasi tambahan, Presiden Prabowo Subianto melantik Nezar Patria dan Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih periode 2024 hingga 2029. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 21 Oktober 2024, sore. Terima kasih telah menonton!